Tersangka kasus jugaan korupsi bantuan sosial kebakaran di Bima, Nusa Tenggara Barat, tahun 2020 lalu bertambah. Kejaksaan Negeri Raba Bima menetapkan tiga tersangka. Dua di antaranya adalah pegawai negeri sipil dan satu pendamping tenaga sosial. Bagaimana kasus ini bermula dan juga kabar terkirinya akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Lombok, Ada Atina, silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan dia. Terima kasih. Selamat sore, Tribuners. Baik, untuk kasus korupsi, dugaan korupsi dari dana batuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk puluhan ratusan, maksud kami untuk ratusan korban kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Bima hingga saat ini masih terus diselidiki oleh pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Bima. Sehingga saat ini sudah ada tiga tersangka yang sudah diawali penatapan tersangka pada Januari 2021 lalu yang diawali oleh pendamping dari penerima bantuan yang diduga melakukan pemotongan dana bantuan ini setelah pencairan dilakukan di tingkat bank. Kemudian ada tersangka kedua yang merupakan mantan kabit yang ternyata sekarang ini sudah pensiun dan ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu menjabat sebagai kabit di salah satu dina sosial Kabupaten Bima. Dan baru-baru ini tersangka terbaru yang ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bima yaitu Kepala Dina Mantan, Kepala Dina Sosial Kabupaten Bima yang berinisial S alias AS yang kini menjabat sebagai asisten satu pemerintah Kabupaten Bima. Hingga saat ini yang bersangkutan yang menjabat sebagai asisten satu ini masih aktif bekerja karena pihak pemerintah Kabupaten yang baru saja kami konfirmasi mengatakan hingga saat ini belum menerima salinan penetapan tersangka atas AS sehingga belum ada tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik itu pencopotan jabatan maupun pemberhentian. Dan pihak pemerintah Kabupaten Bima juga menyampaikan bahwa pemberhentian dari AS dari jabatannya jika sudah mendapatkan salinan dan akan dipecat sebagai ASN jika nanti sudah ada putusan ingkrah dari pengadilan jika ia terbukti bersalah. Kasus dari Bansos ini sendiri terkuat ketika ada sejumlah penerima bantuan mengaku bantuan yang diterimanya dipotong oleh pendamping yang seharusnya mereka yang mengalami rusak berat pada rumahnya akibat kebakaran yang terjadi sejak tahun 2020 hingga Juli 2021 itu dipotong secara variatif mulai dari Rp1.500.000.000 hingga Rp500.000.000.000 untuk mereka yang mengalami kerusakan ringan maksud kami kerusakan berat maka mendapatkan bantuan sebesar Rp28.000.000.000 kemudian kerusakan ringan Rp18.000.000.000.000 dan kerusakan ringan sebesar Rp8.000.000.000.000.000 besaran potongan juga variatif tergantung dari bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan di rekening banknya. Sejauh ini pihak Kejaksaan Negeri BIMA belum bisa menjelaskan apa peran dari AS yang merupakan asisten Satup MK BIMA saat menjadi Kepala Dina Sosial pada tahun dikucurkannya anggaran sebesar Rp5.000.000.000.000 dari Kementerian Sosial pada tahun anggaran 2020. Sekian rekan dia. Baik, terima kasih Rekan Atina melaporkan dari BIMA, Nusa Tenggara Barat. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.